Lida 2022 dikabarkan akan segera dihelat jelang tahun 2022 nanti Lida atau yang lebih dikenal dengan nama Liga Dangdut Indonesia merupakan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut paling bergensi di tanah air Namun sayangnya menurut informasi yang beredar dalam berbagai sumber media bahwa salah satu Dewan Juri dalam ajang tersebut tak lagi mengisi acara itu disebabkan oleh beberapa alasan yang akan segera Mimin bocorkan pada durasi selanjutnya Ada pun Dewan Juri tersebut adalah Lesti Kejora Seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora telah mengisi acara itu kurang lebih dua tahun berturut-turut mendampingi Soimah, Inoldaratista, Nasar, Dewi Persik, dan beberapa Dewan Juri lainnya Kabar ini sontak membuat para penggemar Lesti Lover sedih Bagaimana tidak semenjak wanita yang kerap disapa didi itu rating acara Lida naik drastis Bahkan tak sedikit dari para netizen yang mengatakan bahwa mereka menonton Lida tahun lalu hanya ingin melihat Lesti Kejora di atas panggung megah itu Perlu diketahui, Lesti Kejora merupakan sang juara The Academy tahun 2014 yang lalu dan juga sang juara di ajang The Academy Asia mempunyai suara yang begitu merdu serta talenta yang tak perlu diragukan lagi Pihak Indosiar, tak sungkan mengontrak wanita kelahiran Cianjur itu untuk menjadi salah satu Dewan Juri dalam ajang tersebut Menurut informasi yang berkembang, Lesti Kejora tak lagi mengisi acara Lida di tahun 2022 nanti disebabkan oleh beberapa hal terutama terkait kondisi Lesti Seperti yang diketahui bahwa Lesti saat ini tengah mengandung anak pertamanya buah hati dari Rizky Billa Menurut prediksi para dokter kandungan bahwa istri dari aktor Medan itu bakal melahirkan di bulan Januari tahun 2022 nanti Maka dari itu, tak heran jika Lesti tak lagi mengisi acara Liga Dangdut Indonesia dengan alasan yang telah kita bahas di atas tadi Terima kasih telah menonton!